Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan bagi anda Semoga dilanyarkan rezekinya oleh Allah SWT Untuk pagi hari ini Saya ingin berbagi Sebuah Informasi ya Informasi atau berbagi Sedikit ilmu Memang Kalau hal ini Memang biasanya Sudah banyak yang tahu Tetapi masing-masing Mungkin punya Pedoman Atau Istilahnya Pendapat yang tentang Media tanam Bibit yang sudah Disetek Dan tumbuh dengan baik Seperti ini Ini sudah Campung pucuk Sudah selesai Sudah Tumbuh dengan bagus Langkah selanjutnya adalah Penggantian Polybag Dari Kecil Menjadi agak Besar Ini ukurannya 1025 Untuk media yang hari ini Yang kita sampaikan adalah Tentang medianya Kebetulan Kebetulan Saya menggunakan Tiga Item Atau tiga campuran Yang pertama Sekam Yang kedua Ada Kotoran kambing Yang sudah di fermentasi Dan digiling Dan catatannya Yang bagus Kambingnya itu Makanannya bukan Makanan fermentasi Makan tetapi Makanan alami Bisa rumput Atau Dedaunan Karena Dari pengalaman Yang sudah saya Uji coba Dari dua jenis Makanan itu Selisihnya Banyak sekali Jadi tetap bagus Yang Makanan alami Yang berupa Rumput Atau Dedaunan Nah Perbandingannya berapa Kalau saya menggunakan Satu 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 Jadi Kokopit Kokopit Mungkin Kalau ada yang belum tahu Kokopit itu adalah Apa itu Limbah Limbah dari Serabut Kelapa Disini Kalau di Blitar itu Satu Karungnya Sekarang 17.500 Itu Kokopit Ini Coba ada Skam Skamnya Skam Saya pakai skam Yang biasa Jadi Kalau Perbandingannya Satu Satu Jadi Satu Sekam Satu Karung Sekam Satu Karung Kokopit Dan Satu Karung Kotoran Kambing Yang sudah Divermentasi Dan Digiling Habis Ya Mungkin Ada yang Punya Pengalaman Yang lain Bisa Dibagi Silahkan Komentar Dan Saya Minta Bantu Like Dan Subscribenya Agar Saya Bisa Terus Mengumpangkan Channel Ini Untuk Membagikan Beberapa Pengalaman Yang Saya Punya Ya Mungkin demikian Selamat Berat Selamat Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi